Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di blog saya Konten kali ini saya di stasiun kereta cepat bus pada orang Bandung Barat Nah di kesempatan pada sore ini sekitar jam 17.13 Saya mengabarkan bagaimana kondisi di stasiun kereta cepat Oke selamat berhari ini, berlibur dan selamat sore untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi sore ini guys Untuk penumpang yang akan berangkat menuju ke Halim Sudah bersiap-siap guys Ini juga dari Transmetro Bandung Dari Alun-Alun Terus ini juga dari Kota Bandung Dan kita akan sepil guys Bagaimana kondisi di kedatangan Untuk sore ini Dan ini untuk sore ini juga Sudah mulai turun guys Penumpang dari Halim menuju pada Arang guys Ini untuk penumpang Juga sudah tiba Di sekitaran Pintu kedatangan Kalau di lobi Nah sore ini juga Matahari sinjak Sebentar lagi akan terbenam Dan pukul 5 lebih Seperempat ini Penumpang yang sudah berlibur Sudah bertamasja dan sama-sama Sudah tiba di stasiun push pada Arang Bandung Barat Seperti ini guys Untuk sore ini Dan oke Penumpang juga yang datang di Sesiun pada Arang ini Ramai sekali Untuk hari Minggu ini guys Ini malam Menuju ke malam Senin Karena besok Sudah mulai kembali Bekerja Beraktifitas Baik yang sekolah Maupun yang bekerja Begitu datang Dan saya langsung disuguhkan Para penumpang yang tiba guys Di Pintu kedatangan Ini pintu kedatangannya guys Banyak sekali guys Salah ini Yang datang Di Padarang Untuk sore ini juga Penumpang Banyak sekali yang datang Baik dalam maupun luar Ini juga Setiap Kedatangan dan keberangkatan Selalu rame Penumpang Terima kasih Netizen yang baik hati Baik positif Yang negatif Tentang komentar Saya Ya Setidaknya Dilihat Ditonton tayangan saya Walaupun yang Sedap Maupun tidak sedap Ya Itu kan Alam demokrasi Tetapi Yang konstruktif lah Kalau yang ini Yang membangun Terus Ya positif-positif Dalam berhidup Hidupan ini Setidak atas juga masih ada Dan tak bosan-bosan Saya selalu menyuguhkan ini guys Dan mudah-mudahan Tidak bosan Para penumpang Eh Para penonton Kita Dan Mohon maaf Tadi pagi juga Saya tidak ngeplog Tetapi Ya kemungkinan juga Ya setiap hari lah Apakah baik Pagi atau sore Kita Subuhkan Tayangan Penumpang Tunggu sini guys Untuk bagi saya guys Tidak bisa dilarang Untuk Udah jangan capek-capek lah Mencuri Tidak mencuri Tidak mencopet Dan tidak korupsi Yang penting Saya menyuguhkan Konten ini Bermanfaat Anggap saja Menghempur Dan saya juga Merhatikan dari Kebetulan Saya juga mitra Dengan Dinas Pariwisata Bandung Barat Dan sejauh Barat Saya cek beberapa tempat-tempat Tempat wisata Penuh guys Alhamdulillah Ada peningkatan Dari Oktober Yang lalu Setelah Kita cepat Pak Jokowi Resmikan Itu Membrudak sekali Termasuk ini juga Ini Usaha-usaha Mobil Rental Dan Sebagainya juga Berdampak Dari Kereta cepat ini Salah satu contoh ini Ini juga Planning Service Juga Bekerja Di Senteri cepat ini Digaji Dan ini berpenghasilan Dari mulai Halim Sampai Tiga Luar Semua Pekerjanya Jaga ratusan Ribuan Yang juga Berdampak pada Pengangguran Bisa bekerja Termasuk juga Youtuber Dan semua Dari A sampai Z Saya biasa Satu persatu Saya sebutkan Itu berdampak Untuk kata cepat ini Tapi tanpa Berlama-lama Saya lihat ke atas Kespil bagaimana Kondisi kedatangan Dan keberangkatan Di atas Kespil Di Lobby Keberangkatan Juga penuh Untuk hari Minggu ini Kami sekali Para penumpang Yang tiba Dan akan Segera berangkat Begitupun Juga di tempat Makanan Tempat minuman Juga rame Baik Dalam Okur luar negeri Ini nampak Dari mulai Ujung Sana Sampai Kesini Rame Sekali Ini menandakan Bahwa Peningkatan ekonomi Dari kata cepat ini Terasa habis Kalau tidak percaya Silahkan datang ke sini Karena memang Saya orang padarang Saya bekerja di Pemerintah Bandung Barat Di dinas PU Yang menangani Irigasi Air Termasuk Yang di Session kata cepat ini Saya yang langsung Menangani Dengan konsultan Bagaimana Aliran air Supaya tidak banjir Dan aliran sungai Sehingga Runoff Bisa terjaga Di sini Jadi saya Memberi Warna lah Untuk Session ini Kira-kira begitu Jadi saya bukan Orang pengangguran Jadi kalau Dihina-hina Tidak terima Kira-kira begitu Jangkung Tinggi Ok guys Inilah Penampakan Bukan penampakan Jadi harus hati-hati Saya bicara sekarang guys Penyakitijen yang Selalu Tolong bahasanya Jangan Jangan Salah Oke lah Mudah-mudahan Dimaafkan Ini Terlihat guys Para penumpang Rame sekali Ini Penuh sekali guys Penyakitijen yang Memberi komen Karena gak tip guys Jadi Saya tidak dibayar oleh siapapun Sebagai influencer Sebagai content creator Saya hanya usaha guys Sebagai seorang yang masih Memperlukan uang Untuk menopang ekonomi Jadi saya Selalu Selalu Conten guys Mudah-mudahan saja Diterima Tapi kalau Ada yang melarang saya Untuk Udah capek-capek Conten Kegiatan ngantor Kegiatan Wisata di Bandung Apapun Saya lakukan guys Untuk semata-mata Adalah Ya Menama-nama lah Income Dari Youtube ini Walaupun Tidak membuat Kaya Tetapi Saya bisa Bertahan hidup lah Dari Youtube ini Alhamdulillah Kereta cepat ini Membawa dampak Bagi Sendi-sendi ekonomi Termasuk Youtuber guys Setengah enam Setengah enam sore guys Sebentar lagi juga Akan diberangkatkan guys Dari Padarang Menuju ke Halim Selamat menikmati Tapak dari Raut wajah yang Terlihat Penumpang Wisatawan Dan lain sebagainya Itu ceria Bahagia Happy Apalagi nanti Kalau di Sampai Jogja Sampai Surabaya Kereta cepat ini Insya Allah Mudah-mudahan Terlaksana Begitupun Di Sumatera Sulawesi Kalimantan Papua Dan Semua Seluruh Indonesia Punya kereta cepat Dan itu Tuntutan guys Jaman ke jaman itu Peningkatannya Signifikan Dulu Kita pakai telepon rumah Pakai kabel Sekarang sudah mulai Orang-orang pakai HP Dan Begitu pesat Yang lahir 70-an 80-an 90-an Barangkali Mengalami Dari mulai Perkembangan Dari tahun ke tahun Tentang bagaimana Percepatan Pembangunan Ataupun modernisasi Pemeriksaan Pemeriksaan tiket Untuk kereta api Tetap Nomor D Sampai Dua Tempat Tena Jari Tegang Luar Menuju Ke Haris Saat ini Sudah bisa Dilihatkan Kepada Para penumpang Yang memiliki Tiket kereta api Tetap Nomor D Tengah 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 Pastikan Tidak Tengah 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 Tan Tengah Tengah Pembangunan Tengah 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 Kemudukan Kelapa Misalkan Tengah 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 Ini yang pagi tadi tektokan tiba di Bandung, sekarang kembali dari Bandung ke Halim, setelah berekreasi, bertamasnya, karena memang Bandung ini terkenal dengan enak-enaknya, hampir miliaran aneka hidangan, makanan, kuliner ada di Bandung ya semua. Di sejuta menu makanan ada di Bandung, mulai Seblak, Batagor, Baso, Cireng, Macomromis, makanan khas Pak Sundan ini. Depan OJ, di depan juga guys, banyak sekali yang bilang bahwa Alhamdulillah jana bang ada kata cepat itu suka ada yang penumpang naik OJ, OJ, Grab dan sebagainya. Alhamdulillah ada dampak begitu pun juga di Bandung Raya guys, wisatawan juga banyak sekarang ini. Dan saya juga tidak melarang untuk orang untuk memberikan komentar yang pedas, yang negatif. Tapi ya memang itu hak-haknya dia guys, tapi saya ingin membangun sebuah mindset, jenalatif apa mindset. Ini adalah saya sekolah tuh guys, pernah sekolah, pernah kuliah setidaknya. Jadi mindset kita ini harus dirubah guys, secara ya bertahap lah. Sehingga dengan perkembangan zaman bagaimanapun juga mindset kita ini harus dirubah dari perilaku negatif ke positif. Karena memang kalau berpikiran negatif, otak kita, hati semua, sendi-sendi, tubuh kita akan negatif juga guys. Kalau berpikiran positif, doakan orang lain kaya raya, kita juga akan kaya guys. Doakan orang lain banyak uang, kita juga pasti akan banyak uang. Sehingga apa yang keluar dari menurut kita, itu yang doa kita itu pasti ada yang dikabul guys. Kenapa kok jenalatif channel-chenal capek-capek dari rumah, buang ongkos, melawan rasa malas, macet, beli bensin dan sebagainya. Ya kan saya mah tadi tiap guys, saya ingin ya pertama usaha lah sebagai youtuber, sugan, jeng sugan, eno nonton. Kalau ditonton kan minimal ada iklan, kalau ada iklan ada pendapatan adsense ke channel saya. Memang fluktuatif guys, kalau penumpang sih tidak pernah sepi guys, tapi penonton kan fluktuatif ada yang ribuan, yang ratusan. Dan itu saya jalani saja guys, daripada ya di rumah tidak menghasilkan apa-apa, ya lebih baik saya disini lah guys untuk berbagi gitu dengan teman-teman. Banyak tamu luar nabi juga guys yang datang, Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak Jokowi yang telah mempersembahkan sebuah maha karya kereta cepat ini. Untuk masyarakat menikmati guys. Masyarakat, bukan Indonesia guys, hampir seluruh dunia menikmati kereta cepat ini. Di sisi peron dua juga sudah bersiap-siap para penumpang untuk diberangkatkan guys, dari padaran menuju ke Alim. Ini juga menunggu kereta dan ini juga sedang menunggu giliran guys, sehingga banyak yang bersiap-siap untuk disini menunggu kedatangan. Ini dari kereta pider akan segera tiba guys, dari kota Bandung. Ini penumpang dari pider kota Bandung guys, sudah tiba di padaran dan akan bergabung dengan yang sudah tiba di peron dua guys. Sampai di luar juga meluber guys. Begitu dahsyat sampai dari yang duduk di teras guys, sambil menunggu keberangkatan guys. Sepertinya artis guys yang pakai jam mata. Terima kasih telah menunggu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.